Jumpa kembali dengan channel Kang Tutorial Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya mengatasi akun facebook yang direitas orang atau dibacak orang Sebenarnya pada tutorial sebelumnya sudah saya bahas masalah ini Namun banyak sekali teman yang terkendala tidak bisa menemukan halaman email baru Maka pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba memperbaiki masalah tersebut Simak sampai selesai agar kalian tidak gagal paham Namun sebelum ke tutorial kalian jangan lupa subscribe terlebih dahulu ke channel ini Agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial penting lainnya Untuk menyikat waktu mari kita ke tutorialnya Pertama kita buka Chrome kemudian kita kunjungi saja Facebook Kita login disini masukkan emailnya Kemudian masukkan sandi yang kalian ingat Kemudian masuk Disini ternyata email yang anda masukkan tidak cocok dengan akun apapun Kita screenshot saja Kemudian kita beralih ke Google Selanjutnya ketikan saja Facebook contact Ketikan Facebook contact Kemudian cari Kemudian cari halaman Tentang formulir Kita klik saja ini Yang repot Allogen Kita klik ini Kemudian akan ada formulir Laporan masalah masuk Disini ada keterangan Jika anda mengalami masalah masuk atau kata sandi Anda datang ke tempat yang tepat Gunakan formulir ini untuk Memberitahu kami masalah yang anda alami Kita masukkan saja email kontaknya disini Namun disini ada beberapa hal yang harus diperhatikan Yaitu Tentang masalah yang kita alami Pertama Apa yang anda lakukan ketika masalah terjadi Apa yang anda harapkan untuk terjadi Dan apa yang terjadi sesungguhnya Kita harus memperhatikan hal ini Agar pihak Facebook bisa memahami masalah yang kita hadapi Kita isikan saja langsung Isikan emailnya Disini harus email yang aktif Kalau bisa email yang aktif Dan email yang Pernah digunakan untuk membuat akun Facebook Yang sedang terkena masalah itu Kemudian disini keterangannya Deskripsinya masalahnya Saya contohkan seperti ini Saya ingin login tapi akun saya hilang Saya berharap akun saya bisa kembali Kemudian Sepertinya akun saya dicuri orang Dan Seseorang telah Mengubah email Dan nomor telepon akun Facebook saya Kemudian untuk file scanshot Kita pilih saja scanshot yang tadi kita ambil Scanshot waktu mau masuk tapi gagal Kita masukkan saja disini Kita pilih Kemudian kita tinggal Kita periksa dulu masalahnya Siapa tahu ada kesalahan ketik Atau kesalahan kalimat Kemudian kita klik saja kirim Kemudian akan ada keterangan Terima kasih telah menghubungi Facebook Mungkin kami akan menghubungi Anda Jika memerlukan informasi lebih lanjut Setelah kalian berhasil mengirimkan formulir Kalian tunggu saja selama 7x24 jam Jika dalam waktu seminggu belum dapat balasan Kalian tunggu saja sampai 1 bulan Pihak Facebook akan memberikan kalian Solusi agar kalian bisa Kembali atau memulihkan akun Facebook kalian Yang dibacak orang Atau diretas orang Sekian tutorial dari saya Mudah-mudahan bisa membantu Pemasalahan kalian Jangan lupa kalian subscribe Agar kalian tidak ketinggalan Tutorial-tutorial penting lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!